Intro Saudara-saudara bersyukurlah kalau hari ini masih bisa menghirup nafas, menyaksikan terbit sinar matahari, mendengarkan kecohan burung, itu artinya kasih karunia Tuhan masih menyertai Anda. Apapun yang Anda hadapi hari ini, kalau hari ini masih diizinkan bernafas artinya rencana Tuhan belum selesai lewat hidup Anda. Amen. Katakan kepada teman saudara, rencana Tuhan belum selesai lewat hidup Anda. Dan saya mau menyalami semua sahabat-sahabat yang sedang menonton lewat streaming atau mendengarkan lewat radio dari Papua, NTT, Maluku, Sulawesi, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Sumatera. Bahkan saudara-saudara yang ada di Malaysia, di Brunei Darussalam, Hongkong, Singapura, Jepang, Taiwan, surat-saudara yang di Amerika, dan yang ada di Australia. Good morning. Tuhan memberkati surat-saudara. Pagi hari ini, surat-saudara, sebelum saya mau menyampaikan renungan mengenai mengahami waktu Tuhan, saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang dari Rote, Pak Jeffrey dan kawan-kawan, dua Jeffrey, Gian Fri sama Jeffrey yang baik sekali menjamu kami dan menolong dengan transportasi, bahkan lahir Rote Impact Center, saudara-saudara, luar biasa. Kita akan memberkati Pulau Rote secara keseluruhan. Ada salam dari Bapak Rohaninya Clara dan Selvi. Ada salam dari Pendeta Immanuel Adu. Luar biasa dia datang di pertemuan. Dan saudara-saudara, bukan kebetulan pas kami ada di sana, Bapak Kapolda dan Ibu ada di sana. Jadi saya kaget juga sampai di sana, langsung ada surat dari Kapolres, katanya Ibu Kapolda akan mengunjungi Panti. Waduh saya langsung siap, saya langsung sambut dengan luar biasa, Ibu Kapolres datang duluan, masih baru Bu Yuli, thank you Bu Yuli, sudah menjadi fasilitator untuk semuanya. Dan akhirnya saudara-saudara kami dikunjungi oleh Ibu Vera. Dan mereka menyerahkan bantuan, tapi ada satu hal yang saya yakin bukan kebetulan, karena yang diwopancarai salah satunya Abraham. Jadi Abraham ditanya, Abraham kalau besar mau jadi apa? Polisi. Langsung Ibu Vera bilang, kamu harus masuk Akpol. Dia bilang, pastikan ya kamu masuk Akpol, nanti saya pengen cek itu. Kamu harus masuk Akpol, tapi harus dia pinter bahasa Inggris, dia harus bisa melalui semua tes dan sebagainya. Kita doakan saudara-saudara, karena sudah dapat rekomendasi dari Ibu Kapolda. Dan yang datang dengan Ibu Kapolda, ada Ibu Titin, yang suaminya adalah pimpinan sekolah polisi, yang ada di Kupang. Jadi saudara-saudara, semua sudah diatur oleh Tuhan. Yang membuat saya kagum, ialah saya bilang, saya ingin ketemu dengan Bapak. Karena saya pertama mau berterima kasih, karena Pak Joni juga membantu kami, membangun beberapa gereja. Salah satunya yang sama-sama Gotong Roy yang membangun adalah, Yigar Sehaduta. Itu yang dibantu juga, dan bahkan peresmianya sama-sama. Jadi Pak Rovinus dengan Pak Nadab, yang menyaksikan ketemu dengan Pak Joni. Jadi, waduh Bapak tapi terlalu sibuk. Ibu Fero bilang begini, nanti kita atur. Di tengah kesibukan harus ketemu dengan Bapak. Akhirnya kita diundang makan malam. Oh saudara, di acara reuni dengan aluminya Pak Joni, kita jadi tamu istimewa. Mereka lebih banyak meluangkan waktu kita, kita ditaruh di ruang VIP, makan kemudian pada nyanyi-nyanyi itu. Jadi, akhirnya saudara-saudara, saya sempat pegang tangan mereka berdua, saya mau berdoa. Saya punya kerinduan, dan saya punya keyakinan Bapak akan dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya menjadi kapolda, tapi siapa tahu Tuhan percayakan menjadi gubernur suatu saat. Tidak ada yang mustahil. Amen. Saya bilang, saya tidak ngomong banyak, tapi saya hanya berdoa, Tuhan tolong, dan ini yang saya melakukan, saya ingin membantu Bapak. Bikin equip leadership training untuk para polisi. Wah, dia sambut dengan sukacita. Termasuk oleh Pak Kapolresnya yang di Rote. Jadi, kita berdoa supaya ada terobosan-terobosan baru yang Tuhan akan lakukan di sana. Yang membuat saya terharu adalah, lebih dari semuanya, mendengar anak-anak Panti Rote menceritakan kisahnya. Ibu waktu kemarin meninggalkan kupang naik pesawat, tiba-tiba dia nangis. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Kita ini akan kembali ke zona nyaman. Kembali ke Denpasar, itu kembali ke zona nyaman. Makan enak, tidur enak. Sudah ada lihat orang-orang di sana, hamba-hamba tunjian. Terutama waktu kami mengunjungi Panti untuk merawat orang-orang dengan gangguan jiwa. Aduh, tempatnya sangat memprihatinkan. Tapi, hamba Tuhan yang di sana, dia tahan melayani mereka. Sudah bersyukur. Hamba-hamba Tuhan di sana, saya menyaksikan sendiri dalam situasi dengan penuh keterbatasan, tapi punya komitmen yang luar biasa. Sudah udara, saya melihat mereka dengan hidup apa adanya. Saya tanya, Pak, mereka ini, Bapak kasih persembahan, kasih berapa? Pak, tergantung. Tapi mereka tidak komplain, tidak apa, dan saya melihat, wow, luar biasa. Jadi, saya mau mengatakan, salut kepada teman-teman yang ada di Rote, pelayan-pelayan Tuhan yang datang di acara pertemuan kami juga, dan sudah udara aku yang ada di Kupang, jaringan Pak Hede yang juga hadir dalam acara seminar 2 jam. Saya mau mengatakan terima kasih banyak. Sudah udara orang yang luar biasa, Tuhan menghargai kesetiaan, komitmen sudara. Di akhir kehidupan nanti, bukan soal gelar, bukan soal berapa jemaatmu, bukan soal berapa titelmu, atau apa kedudukanmu, tapi berapa kesetiaanmu, komitmenmu di hadapan Tuhan. Amin, amin, amin. Baik, sudara udara, saya mau mengajak sudara udara membaca satu kisah yang sangat menarik, dan kisah ini ada di dalam kitab Yohanes pasal 10, Yohanes pasal, mungkin pasal 11, Yohanes pasal 11, ayat 1 sampai 44, kita tidak akan membaca semua, tapi saya mau mengajak sudara udara, mendengarkan betapa pentingnya memahami waktu Tuhan. Dan sudara udara, di dalam cerita ini, sudara tahu, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Martha. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur, dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Stop di sini dulu. Sudara, Maria Martha adalah orang yang mengasihi Yesus, Lazarus adalah orang yang dikasihi oleh Yesus. Sudara, dalam situasi seperti itu, dikatakan bahwa salah satu dari sudara yang mengatakan, yang disebutkan, Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang begitu mahal harganya, yang katanya itu gaji satu tahun. tetapi sudara-sudara fakta mengatakan, bahwa sudaranya itu sakit. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saya mau kasih tahu kepada sudara-sudara, bahwa dikasihi Tuhan tidak membebaskan engkau dari masalah kehidupan. Jangan pikir karena engkau dekat dengan Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, maka engkau akan bebas dari persoalan. Kalau ada pendeta yang mengatakan, kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau hidup dalam karunia Tuhan, kalau engkau hidup dengan iman, sudara akan bebas dari penyakit, hidupmu akan kelimpahan, sudara tidak akan kekurangan, sudara hanya batuk saja bisa keluar duit. Kalau sampai ada pendeta yang mengajakkan itu, jangan percaya sudara-sudara. Karena fakta membuktikan dalam kisah ini, orang yang dikasihi Tuhan saja, masih bisa sakit. Nah sudara-sudara bahkan bukan sakit, dia mati. Sudara-sudara saya mau mengatakan kepada Anda, sekali lagi, jangan pernah terpikir di benak sudara, bahwa kalau saya sudah dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, puasa 40 hari, 40 malam, setiap hari sudara melayani, kemudian saya akan dibebaskan dari penyakit. Tidak ada. Tidak ada jaminan. Tidak ada janji Tuhan bahwa kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan, dibatis, disidi, penuh dengan roh kudus, Anda hidupnya akan mulus. Tidak ada. Kalau ada sampai yang mengajarkan seperti itu, salah konsep. Amin. Tuhan tidak menjanjikan, langit mendung tanpa awan, Langit biru tanpa awan, dia tidak menjanjikan, apa lagi? Cakrawala tanpa lautan. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan akan selalu rata, kadang-kadang akan naik, kadang-kadang akan turun, tapi dia menjanjikan penyertaan dalam kesulitan. Tapi dia menjanjikan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Mengapa saya mengatakan ini? Karena gara-gara pelajaran yang salah, banyak orang mundur. Ada yang pernah mengatakan begini, Pak Paulus, dulu waktu saya belum percaya Yesus, itu bisnis saya maju, saya tidak pernah rugi. Rumah tangga saya harmonis, saya sehat-sehat. Loh, saya baru dibaptis kemarin, itu tiba-tiba pencobaan datang. Tiba-tiba ada orang yang hutang tidak bayar, lari malah. Saya jadi bangkrut, istri saya juga lari. Loh, saya tidak membayangkan, kalau ikut Yesus ternyata jadinya begini. Banyak orang yang tidak tahu, bahwa salah satu komando yang Tuhan berikan adalah, ikut Yesus pikul salib. Artinya apa? Anda harus belajar menderita. Dan Yesus sudah memberikan itu, di awal kehidupan kita. Jadi untuk saudara-saudara yang baru bergabung, Brenda, Bina, Jena, Nadab Mansula yang baru bergabung ini, saya mau mengatakan kepada Anda, jangan pikir kalau Anda sudah, percaya Yesus, melayani, rajin berdoa, maka saudara akan bebas dari segalanya. Salah. Amin. Jelas ya? Bahkan saudara-saudara, Tuhan mengizinkan semuanya itu karena apa? Tuhan lebih ingin dengan kemampuan Anda daripada kemampuan Anda. Saya ulangi lagi, Tuhan lebih tertarik dengan kedewasaan rohanimu daripada kebahagiaanmu. Maka kadang-kadang, Tuhan datanglah, izinkan persoalan, tantangan, supaya apa? Engkau bertumbuh dalam karakter. Karena kesulitan itu yang membuat Anda bertumbuh dalam karakter. Amin. Jadi kalau ada tantangan, ada pencobaan, ada masalah, harusnya saudara senyum. Senyum. Tengok teman saudara senyum. Katakan selamat datang masalah. Seri saudara, selamat datang persoalan. Satu, dua, tiga. Bapak, Ibu yang baru bergabung. Saya mau tolong tulis di status saudara, selamat datang persoalan. Karena apa? Ya kubus berdegukan. Anggaplah sebagai kebahagiaan saudara-saudaraku apabila kamu diizinkan menghadapi berbagai-bagai pencobaan, trial, ujian hidup, tes. Kenapa? Kalau Anda setia, Anda tabah, Anda akan mendapatkan hikmat. Hikmat itu yang mengubah karakter saudara. Orang yang sudah dapat hikmat, dia akan menggunakan kebenaran hikmat untuk menyelesaikan persoalan. Nah untuk dapat hikmat, kadang-kadang harus menghadapi trial. Bagaimana saudara tahu bahwa api itu panas? Karena saudara pernah kena api. Ya kan? Bagaimana saudara tahu bahwa nyium aspal itu berbahaya? Makanya kalau naik motor, jangan ngebut-ngebut. Nanti kalau saudara jatuh, nyium aspal itu gigi bisa rontok. Nah ilmu itu didapatkan setelah apa? Setelah saudara melalui tes. Oh benar ternyata. Kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit orang. Pengalaman, kalau tidak mau digosipin orang, jangan gosipin orang. Kalau tidak mau dikhianati, jangan mengkhianati. Karena pengkhianatan itu bisa mendatangkan ilmu. aduh lebih baik setia daripada berkhianat. Siapa yang pernah digianati? Sakitnya itu di sini. Amin. Jadi saudara, ini pelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Jadi ketika saudara diizinkan untuk menghadapi situasi seperti ini, ingat baik-baik, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Mari kita lihat. Kita lihat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, ini perspektif. Gunakan perspektifnya Tuhan Yesus. Ketika Anda menghadapi masalah. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Wow. Nah, saudara-saudara, kalau saudara orang yang belum paham, kalau saudara pakai akal saudara, saudara akan sulit menerima akal pikiran jalan pikirannya Tuhan Yesus ini. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ya kan? Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan dan benar. Nanti saudara melihat ceritanya bahwa Yesus datang, sudah lewat empat berhari atau berapa hari, Lazarus sudah mati. Dan disitulah Yesus menyatakan kemuliaan Allah dengan apa? Membangkitkan Lazarus dari kematian. Amin. Jadi ini cara pandang kita waktu menghadapi persoalan. Poinnya ini, gunakan cara pandang Tuhan, perspektif ilahi, nilai-nilai surgawi untuk melihat kenyataan. Mengapa? Yesus mengatakan, nantinya ujung-ujungnya apa? Allah dimuliakan. Benar. Sampai hari ini, cerita ini masih dibaca banyak orang dan masih memberkati orang dan orang yang membaca ini masih memuliakan Tuhan. Jadi kalau saudara diizinkan menghadapi tantangan, pergumulan, masalah, saudara-saudara, lihatlah masalah dengan perspektif Tuhan. Segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kebaraku. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerjasama untuk mendatangkan kebaikan. katakan kepada teman saudara bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam kamusnya Tuhan. Satu, dua, tiga. Amin. Tidak ada kebetulan Anda dikhianati orang. Yang sedang dikhianati, coba katakan, eh tidak kebetulan saya dikhianati. Iya kan? Katakan. Yang sedang diizinkan kekurangan, eh saya tidak kebetulan diizinkan kekurangan. Yang diizinkan menghadapi masalah, eh tidak kebetulan Anda diizinkan menghadapi masalah. Karena apa? Kalau Anda menggunakan kebenaran firman untuk menerawang semua keadaan, maka pada akhirnya saudara akan tersenyum dan mengatakan puji Tuhan. Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. karena semua yang diizinkan terjadi itu luar biasa. Dan saya jadi ingat salah satu yang membuat ibu menangis mungkin adalah Rilen. Seorang anak yang waktu umur 4 tahun ditinggal mati ayah, kemudian tinggal mati ibu. Kemudian neneknya membawa dia ke panti. dan dia sudah mau tamat sekarang. Dan dia bersyukur, saya bersyukur saya datang ke panti. Karena di sini saya belajar berdoa, saya belajar disiplin, saya bisa kuliah, kemudian waktu ditanya oleh ibu Kapolda kalau besar mau jadi apa? Pengacara. Dan dia selalu juara di kelas. Dia saya bilang, Rilen, kamu kuliah di Bali. Wih senangnya bukan main. Saudara-saudara, jadi tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua sudah diatur oleh Tuhan, termasuk yang pahit-pahit, yang getir-getir, yang bikin Anda meneteskan air mata, yang membuat Anda kehilangan harapan dan putus asa, yang membuat Anda mengatakan, eh, sulit sekali hidup ini. Tunggu waktunya Tuhan. Nanti di dalam waktunya Tuhan sudah akan melihat semua baik semua baik. Amin. Tapi untuk bisa nyanyi itu tidak gampang. Anda harus melewati semuanya ini dulu. Amin. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Yesus mengatakan, Allah dimuliakan. Coba, kalau setiap kita memakai frame cara berpikir bahwa semua yang Tuhan izinkan adalah bagian dari proses kehidupan. maka saudara harus belajar dalam hidup ini bukan hanya menikmati akhir tujuan tapi nikmatilah proses kehidupan saudara. Kalau tidak, saudara tidak akan pernah menikmati hidup ini. Amin. Saudara, saya ulangi lagi. Seperti orang yang pergi piknik. Biasanya orang yang pergi piknik itu gambarannya aduh sebentar lagi saya akan sampai Bali. Ya kan? Yolanda akan tidak pernah ke Bali kan Yolanda? Baru pertama kali ke Bali. Ya kan? Mana dia? Kamu pertama kali ke Bali kan? Sudah pertama kali? Pertama kali naik pesawat juga. Ya kan? Luar biasa. Saya sudah bilang kamu kalau di pesawat mabuk buka jendela mabuk keluar. Kemarin saya bilang. Nah saudara-saudara Yolanda mungkin belum tahu. Ya kan? Kalau dia hanya pikirannya Bali, Bali, dia lupa menikmati bahwa di pesawat sudah bisa melihat awan dengan gratis. Ya kan? Saudara bisa menyaksikan bagaimana pesawat naik turun, bagaimana waktu digoncang. Nikmati saja. Sudah-sudah saya masih ingat pertama kali ke Candi Borobudur kan? saya pernah cerita saudara-saudara. Ya kan? Wah. Pertama kali saya kelas 6 waktu itu. Saya diajak orang ke Candi Borobudur naik bis kota, bis tata yang besar. Saya belum pernah naik bis. Saya juga belum pernah tahu Candi Borobudur kayak apa. Tapi karena saya belum tahu, saya pikirannya bukan Candi Borobudur. Saya pikirannya saya akan naik bis mandi jam 4 pagi. Saya sudah ke sungai jam 4 pagi semalam tidak bisa tidur. Saya akan kejar di Borobudur itu 3-4 jam naik bis. Saking senangnya mau ke Borobudur itu saya lupa yang lain-lain. Tidak masalah. Pada waktu sudah naik bis saya sudah ada tempat duduk. Saya pilih berdiri di pintu. Saya mau bangganya bukan main. Naik bis pintu kemudian saya lihat pohon jati kemudian itu tiang listrik berjalan. saya bilang ini pohon perjalanan disini. Luar biasa. Senangnya bukan main. Yang lain pada mabok saya tidak mabok. Karena apa? Saya menikmati perjalanan bukan hanya tempat tujuan. Kalau hidup adalah perjalanan jangan hanya mikirin tempat tujuan nikmati nikmati perjalanan hidup saudara. Amin. Nikmati itu yang namanya pengkhianatan. Nikmati. Amin. Nikmati itu permusuhan. Nikmati itu pada waktu Anda dikucilkan. Nikmati pada waktu Anda barangkali di apa seperti dilecehkan oleh orang. Nikmati semua adalah bagian dari perjalanan hidup Anda. Ketekan amin. Mari kita lanjutkan saudara-saudara. Berikutnya mari kita melihat apa yang terjadi. Ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Yesus memang ini kepastian. Yesus mengasihi mereka. Tapi mengasihi tidak berarti saudara-saudara engkau harus mendapatkan segalanya yang terbaik saat itu. Mari kita lihat. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit ia sengaja. Semua bilang sengaja. Ia sengaja tinggal dua hari lagi tepat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya mari kita kembali lagi ke Judea. Murid-murid itu berkata kepadanya Rabi baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus bukankah ada dua belas jam dalam satu hari siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi kalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka Lazarus saudara kita telah tertidur tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya maka kata murid-murid kepadanya Tuhan jikalau ia tertidur ia akan sembuh tetapi maksud Yesus ia tertidur dalam arti mati Yesus tahu Yesus tahu bahwa nanti Lazarus akan mati sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa maklum kadang-kadang murid tidak bisa memahami pikiran gurunya karena itu Yesus berkata dengan terus serang Lazarus sudah mati tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya marilah kita pergi sekarang kepadanya dengar baik-baik Lazarus sudah mati tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu Tuhan punya waktu sendiri tidak seperti waktu yang anda harapkan amin lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya yaitu murid-murid yang lain marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia dia ini ngomong yang ada orang-orang yang ngomong terlalu cepat tidak mikir maka ketika Yesus tiba didapat nya Lazarus telah empat hari berbaring dalam kubur Bethania terletak dekat Jerusalem kira-kira dua mil jauhnya disitu banyak orang Yahudi telah datang kepada Martha dan Maria untuk menghibur mereka dan berkabung dengan kematian saudaranya ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang ia pergi mendapatinya tetapi Maria tinggal di rumah maka kata Martha kepada Yesus Tuhan sekiranya Engkau ada disini saudaraku pasti tidak mati saudara ini dipikirannya Maria Martha Yesus telat sudah empat hari lewat tapi Yesus mengatakan no no Yesus sudah tahu iya baik-baik dia tidak mati dia hanya tidur yang sebetulnya dia bilang mati tetapi apa yang tadi Yesus mengatakan bahwa itu nanti namanya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kebangkitannya nah saudara saya mengatakan kepada anda ekspektasi Maria dan Martha tidak dipenuhi oleh Yesus dalam arti apa waktu saudara harus bisa memahami waktu anda dengan waktu Tuhan kadang-kadang beda waktu saya dengan waktu Tuhan berbeda Tuhan punya waktu yang terbaik dalam kehidupan saudara amin amin segala sesuatu ada waktunya kita semua kadang-kadang mengharapkan aduh kalau Tuhan tolong saya sekarang mungkin saya tidak mengalami seperti ini oh kalau mujizat Tuhan datang sekarang mungkin saya tidak mengalami masalah ini oh kalau Tuhan memberikan jawaban sekarang mungkin saya tidak seperti ini Tuhan kenapa engkau telat Tuhan tidak pernah telat amin tengok teman saudara bilang Tuhan tidak pernah telat dan berkatnya tidak pernah salah alamat tolong tulis di status saudara Tuhan tidak pernah pertolongan Tuhan tidak pernah telat dan berkatnya tidak pernah salah alamat amin haleluya saudara saudara waktu saya mendengarkan benar Tuhan tidak pernah telat dan berkatnya tidak pernah salah alamat Tuhan punya waktu sendiri kadang-kadang kita pikir aduh nanti bagaimana kalau nanti bagaimana kalau jika begini bagaimana nanti oh saudara saya mengatakan semua sudah diatur oleh Tuhan dalam perjalanan menuju ke Kupang kami sudah berpikir nanti bagaimana ini nanti bagaimana Tuhan atur ternyata Pak Jean Free sudah menyiapkan mobil dan porter jadi kami tidak perlu membawa barang-barang dari perahu sudah diatur semuanya makan siang sudah disiapkan semua sudah diatur pertemuan sudah diatur Tuhan sudah siapkan semuanya wah yang lucunya kemarin betul-betul ini berkat Tuhan maka mereka bilang Pak mulai sekarang saya akan perpuluhan saya untuk roti saya kasih ke Mersi jadi setiap kali saya buat roti perpuluhannya saya kasih ke Mersi luar biasa kan nanti setiap kali ada anak Mersi ulang tahun saya akan bikinkan kue ulang tahun Ibu Yanti Ibu Yanti yang sudah buat komitmen dikirim di Facebook di Whatsapp saya bilang wah luar biasa Tuhan sudah mengatur segalanya kemudian pulang dari Kupang menuju Bali ada SMS dari teman kita dari Kingdom City Perth Australia yang mengatakan Pastor Paulus Yayasan Mersi mendapatkan nominasi terpilih untuk menerima janji iman misi segala sesuatu ada waktunya amin jadi yang jomblo-jomblo jangan bikin keputusan terlalu gegabah baru ketemu di mikrolet tiga hari langsung ditembak langsung mau tunggu dulu benar gak itu dari Tuhan milih jodoh tidak seperti milih sandal jepit ada orang gara kepepet Pak saya kalau enggak saya terima bagaimana dia ini suami dengan istri tiga mau jadi istri keempat sabar segala sesuatu ada waktunya tengok teman saudara segala sesuatu ada waktunya jangan membuat jalan pintas gara-gara takut nanti bagaimana jika telat ya enggak usah takut saudara-saudara Tuhan punya waktu buat setiap saudara tidak ada istilahnya telat kawin enggak ada Tuhan sudah siapkan jodoh yang paling baik buat saudara amin jangan bilang aduh sudah kepepet itu kalau jodohmu jodoh kepepet akan tidak lama saudara menikah iya kan harus tunggu yang dari Tuhan benar-benar katakan amin jangan pernah merasa kepepet bilang sama teman saudara yang jomblo-jomblo terutama amin mari kita lihat ayat yang ke-25 ke-24 lebih dulu tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya kata Yesus kepada Marta saudaramu akan bangkit denger baik-baik saudaramu akan bangkit kata Marta kepadanya aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang orang bangkit pada akhir jaman sekali lagi Marta salah memahami dia pikir nanti kebangkitan setelah kematian no 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 jawab Yesus akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku ia tidak akan mati selama-lamanya percayakah engkau akan hal ini jawab Marta ya Tuhan aku percaya bahwa engkau lah Mesias anak Allah dia yang akan datang ke dalam dunia dan sesudah berkata demikian ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya guru ada di sana dan ia memanggil engkau mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus mari kita akan lihat apa yang terjadi setelah itu saudara-saudara ini ada masalah ketika orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar mereka mengikutinya mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia tersungkurlah di depan kakinya dan berkata kepadanya Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati pikiran Maria semua Maria marta sama pikirannya seandainya jika seandainya jika seandainya jika enggak usah pakai itu di dalam kamusnya Tuhan semua sudah ditentukan ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia maka maskulah hatinya ia sangat terharu dan berkata dimanakah dia kamu bang baringkan jawab mereka Tuhan marilah dan lihatlah maka menangislah Yesus kata orang-orang Yahudi lihat betapa kasihnya kepadanya tetapi berapa orang diantaranya berkata saudara bisa membacakan itu sini hilang ayatnya ya lalu mungkin ayat 38 maka maskulah pulah hati Yesus lalu ia pergi kubur itu kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu kata Yesus angkat batu itu Martha saudara yang meninggal itu berkata kepadanya Tuhan ia sudah bau sebab sudah empat hari ia mati jawab Yesus bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengahnya ke atas dan berkata Bapak aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri disini mengeliling aku aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku dan sesudah berkata demikian berserulah ia kepada dengan suara keras Lazarus apa katanya marilah keluar kemudian apa kata disitu ya poinnya apa disini poinnya pada akhirnya Yesus benar-benar menggenapi apa yang diucapkannya Yesus mengatakan akulah kebangkitan maka dia bisa membangkitkan siapa saja Yohanes sedang menyampaikan pesan kepada kita bahwa Yesus lah yang bisa membangkitkan dengan kuasa kebangkitan yang sama itu kita semua akan dibangkitkan oleh Tuhan jadi orang yang yang percaya kepada Yesus anda harus bersyukur bahwa pada akhirnya kita semua yang percaya kepadanya kita akan dibangkitkan pelajaran kisah Lazarus hanyalah bagian dari sebuah kebenaran bahwa Yesus adalah Allah yang mampu membangkitkan orang yang mati amin amin saudara-saudara jadi waktu Tuhan adalah yang terbaik tapi ada satu pelajaran kenapa Tuhan tidak suruh Lazarus langsung keluar saja dari kubur tiba-tiba kenapa harus meminta orang untuk menggulingkan batu karena iman selalu menuntut tindakan kalau saudara mau melihat mujizat engkau harus melakukan bagianmu dan nanti Tuhan akan melakukan bagiannya amin amin jadi kalau saudara ingin mengalami terobosan finansial saudara ingin mengalami pemulihan saudara ingin mengalami kesembuhan saudara ingin mengalami keajaiban anda harus melakukan bagian anda dengan iman dan nanti saudara akan merasakan bagaimana Tuhan akan melawat saudara saudara sama seperti apa yang kita saksikan di dalam perjanjian lama semua mujizat memerlukan tindakan ketaatan dari saudara amin haleluya dan akhirnya lasarus hidup dan nama Tuhan dipermuliakan dan ada satu kalimat terakhir bagian terakhir apa dikatakan disini bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi bukalah kain-kain kalau anda mau hidup yang lama kain kematian yang membuat tanda bahwa waktu itu anda masih mati harus anda lepas di dalam kebangkitan tubuh kebangkitan saudara ketika saudara sudah dibangkitkan oleh Tuhan jangan pakai cara pikir yang lama artinya jangan pakai model lama sekarang kalau engkau mau hidup bagi Yesus engkau harus hidup dengan yang baru yang lama harus anda tinggalkan jangan pakai pakaian kematian atau pakaian yang pantas untuk orang yang mati yaitu kain kafan amin waktu Tuhan selalu yang terbaik walaupun kadang-kadang sulit untuk dipahami Maria dan Martha tidak bisa paham bahkan murid-muridnya tidak paham bahkan orang yang menyaksikan tidak paham tetapi Yesus tergerak untuk melakukan dan menggenapi pelajarannya dan membuktikan kepada dunia bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup amin hanya Yesus yang bisa membangkitkan orang mati karena dia adalah hidup akulah jalan kebenaran dan hidup maka menghidupkan itu tidak terlalu sulit karena dialah kehidupan dia yang memberi hidup kalau tidak ada dia tidak ada yang hidup di dunia ini luar biasa kan saudara-saudara saya mau menantang saudara-saudara apapun persoalan saudara pergumulan saudara masalah saudara saya hanya memastikan percayalah kepada Yesus waktu Tuhan itu yang terbaik bagi saudara walaupun tidak mudah untuk dipahami saat ini tapi saya mengatakan tadi yang namanya berkat Tuhan tidak pernah salah alamat yang namanya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat yang perlu saudara katakan adalah saya mau sabar menanti waktu Tuhan kan ada ayatnya mintalah maka kamu akan tidak ada kalimat tambahan segera atau dalam waktu 3 menit mintalah maka kamu akan mendapatkan setelah 3 menit tidak ada mintalah maka kamu akan mendapat kapan mendapatkan tunggu waktu Tuhan selamat menikmati selamat menikmati